Dan dari WD3, lalu undangan sosialisasi ini ditujukan pada mahasiswa PNJ, khususnya semester 1 yang kita undang, tapi di sini kan direkam ya Pak BPH dari beberapa jurusan tentu. Nanti dari KUI akan mempresentasikan, jadi ada program kerjasama internasional yang bisa dikses bagi mahasiswa yang berminat untuk mengikuti, yaitu kerjasama antara Politeknik Negeri Jakarta dengan Cina. Ada pun program ini, ini bagian dari kerjasama antara aliansi Politeknik Negeri di Indonesia dengan Politeknik di Cina. Jadi ada sembilan Politeknik di Indonesia yang tergabung, salah satunya PNJ di sini menjadi sekretariatnya untuk aliansi ini, dan di Cina sana juga ada sembilan ya Pak pribadi. Yang apa maksudnya satu plus satu plus satu, jadi program ini diperuntukkan bagi mahasiswa D3 pada tahun ini. Pertama ini D3 dari Politeknik Aliansi di Indonesia, ada Politeknik Negeri Jakarta, terus Polman Bandung, Sriwijaya, kemudian Batam, Semarang, Jember, kemudian ada Bali, Kupang, satu lagi Ujung Pandang ya. Di PNJ termasuk di dalamnya, ini menyelenggarakan pendidikan di mana satu tahun dilaksanakan di Indonesia, di Politeknik masing-masing aliansi tadi. Saya ada di PNJ gitu, kemudian satu tahun kedua atau semester 3 dan 4 dilaksanakan di Politeknik di Cina, dan satu tahun terakhir semester 5 dan 6 itu di industri yang ada di Cina. Jadi nanti lulusannya adalah memiliki gelar diploma yang merupakan join ya, join degree dari Indonesia, Politeknik Indonesia dan Politeknik di Cina gitu, serta pengalaman industri. Seperti apa detailnya, lengkapnya nanti Pak pribadi sebagai Kepala International Office yang akan memaparkan. Namun, besar harapan saya jika ada mahasiswa, semester 1 yang mau ya, mau terkait program ini, karena ini menjadi pilot project ya, angkatan pertama, di mana PNJ sendiri menjadi sekretariatnya ya, kerjasama ini, sehingga proyek ini tuh akan menjadi proyek yang kita bilangnya flagship lah gitu, karena proyek yang mendapatkan prioritas ya, mendapatkan prioritas tinggi, karena ini di bawah dua kementerian ya, kementerian pendidikan di Indonesia, kementerian pendidikan di Cina juga. Jadi lahirnya program ini dari inisiasi atase pendidikan kebudayaan Indonesia yang ada di Cina sana gitu. Jadi ini bukan program yang main-main, ini program bergengsi, Politeknik di sana juga bereputasi internasional dan baik, sehingga tentunya apa, dampaknya kalau Anda mengikuti program ini ya sama seperti institusi, katakan universitas ya, universitas tuh kan punya double degree, international class, seperti itu gitu. Di Politeknik kan pun kita punya, dan ini tidak ada dengan sembarangan ya, kalau kita tahu Cina kan sekarang teknologinya sangat maju, menjadi kiblat dunia ya, hampir semua produk-produk teknologi yang tingkat tinggi pun dihasilkan di Cina ya. Jadi ini peluang yang sangat baik, bisa disampaikan kepada orang tua atau kepada teman-temannya yang tertarik untuk bergabung menjadi mahasiswa program Join Degree ini. Itu saja dari saya, Pak Krip, mungkin ini juga ada recording-nya ya, nanti bisa di-share aja secara luas ke semua prodi yang kita ada kerjasamanya ya. Nah, terima kasih semuanya, selamat menyaksikan paparan dari KUI saja. Saya akhiri, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dewi, jadi saya langsung mulai saja ya. Nanti ini rekaman dan juga slide-nya ini akan kami infokan, nanti mungkin lawat grup BEM atau grup bantuan Ibu Risha gitu ya. Juga akan ada di link-nya di IG kami ya, International Office. Oke, jadi program 1 plus 1 Cina, tadi sudah seperti itu disampaikan ya, bahwa ini adalah program 1 tahun di Cina dan 1 tahun di Indonesia dan 1 tahun di magang industri ya. Nah, seperti itu disampaikan bahwa ini adalah karena adanya aliansi ya, politenik negara di Indonesia dan politenik di Cina. Nah, program ini untuk page 1 ya, kita mulai page 1 ini, page yang sekarang. Ini artinya berangkat tahun 2024, tahun depan. Nah, ini adalah khusus untuk mahasiswa diploma 3 saat ini ya. Nah, kemudian skemanya, 1 tahun itu, semester 1 dan 2, itu belajar di PNJ. Makanya untuk sosialisasi ini diperuntukkan hanya untuk mahasiswa semester 1 yang saat ini ya. Karena kalau sudah semester 3 dan 5, itu sudah tidak eligible. Karena artinya masa studinya akan bertambah, itu tidak bagus. Kemudian 1 tahun berikutnya, belajar di Cina, semester 3 dan 4. Dan magang. Nah, magang ini diusahakan adalah di Cina. Atau di Indonesia kalau memang tidak dapat, tapi diusahakan akan dilakukan di Cina, yaitu di semester 5 dan 6. Jadi artinya magangnya selama 1 tahun. Nah, kemudian bahasa pengantarnya apa di sana? Jadi di sini memang tidak disyaratkan ya, untuk bisa berbahasa Inggris. Karena nanti selama di Cina, itu yang di bahasa dipakai adalah bahasa sana. Makanya di sini akan ada free Mandarin course ya, sebelum keberangkatan. Dan di sini pembiayaannya adalah co-funding. Co-funding itu artinya ada pembiayaan dari mahasiswa yang berangkat. Dan juga ada pembiayaan dari politeknik di sana. Nah, benefitnya apa? Tadi sudah disampaikan bahwa benefitnya ini akan mendapatkan dua ijasa. Ijasa PNJ dan ijasa dari politeknik di sana, di Cina. Tentu ada pengalaman magang dan pengalaman internasional. Dan kalau kalian ke luar negeri, itu adalah suatu pengalaman yang tidak ternilai ya. Nah, untuk keberangkatannya sendiri, jadi jadwakan akan berangkat tahun depan. Di 2024. Tetapi, untuk pendaftarannya, ini di bulan ini. Kurang lebih nanti kita akan umumkan, pendaftaran itu paling telat ya, itu adalah tanggal 25 Oktober ya. Untuk menyerahkan data ya, ke kami di KUI. Untuk selanjutnya akan didaftarkan sebagai peserta program ini. Nah, bidang yang ditawarkan, di sini ada tujuh ya. Nah, dari tujuh ini sebenarnya masuk ke empat jurusan. Yang pertama adalah di bidang building construction. Ini untuk sipil ya. Di sipil, teknik gedung ya. Kemudian di elektro, elektrika otomasi. Kemudian, information technology. Karena di PNJ ini, saat ini ya, untuk TIK itu hanya ada D4. Maka saat ini, belum. Karena untuk yang program D4 itu belum. Lalu ada machinery manufacturing, ini di mesin. Kemudian ada management accounting. Ini terkait dengan finansial, di jurusan akuntansi. Ini municipal engineering. Ini kaitannya dengan teknik sipil untuk pembuatan kota. Kayak jalan, jembatan, dan lain-lain. Dan renewable energy. Nah, renewable energy biasanya ada di teknik mesin. Makanya di sini hanya ada empat jurusan yang kami undang. Nah, kemudian persyaratan peserta apa? Nah, harus saat ini ya, harus sebagai mahasiswa D3. D3 yang terdaftar di PNJ di semester 1. Dan prodinya saat ini ya, hanya yang ada di jurusan ini saja. Jadi, kalau yang di luar, mohon maaf. Nanti mungkin untuk yang tahun ini tidak bisa. Jadi, memang saat ini tidak bisa. Dan yang paling penting di sini adalah sudah memiliki paspor. Dan masih aktif ya, jangan sudah kadalu waksa. Dan atau kalau belum punya paspor, bisa mengusahakan untuk mempunyai paspor sebelum 25 Oktober 2023. Nah, kenapa harus punya paspor? Nah, karena ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti program. Jadi, pendaftaran di PDDT ya, atau Pangkalan Data Peguruan Tinggi di Cina, itu di akhir Oktober. Jadi, kalian ketika daftar, ini otomatis juga enroll ya, atau masuk ke dalam data mahasiswa asing yang ada di Politeknik Cina. Nah, salah satu syarat datanya itu adalah harus punya paspor. Oleh karena itu, ini sangat penting sekali adalah bahwa kalau sudah punya paspor, bisa daftar ya. Kalau belum punya, bisa mengusahakan untuk mempunyai paspor sebelum tanggal 25. Karena ini adalah batas pendaftaran untuk kita bisa menyetorkan nama ya setelahnya ya. Jadi, setelah itu agak sulit ya kalau dilewat dari tanggal 25. Nah, kemudian di sini nanti akan ada Mandarin Course ya, atau kuliah Bahasa Mandarin secara online, dan itu gratis. Nah, nanti ada ujian ya, atau seleksinya, itu di bulan Juni. Artinya kalau memang tidak lolos di Bahasa Mandarin, itu tidak akan bisa berangkat. Jadi, nanti kalau sudah daftar, harap memang niat ya, serius untuk mengikuti program Bahasa Mandarin. Nah, selanjutnya, di sini akan saya jelaskan terakhir dengan politeknik apa saja sih, dan bagaimana skema pembiayaan. Jadi, yang pertama ya, untuk bidang building construction, ini di Guangxi Polytechnic of Construction, atau GXVC. Ini lokasinya di Naning, jadi nggak ada yang lokasinya di Beijing atau Shanghai. Mungkin di kota-kotanya banyak yang mungkin kalian tidak familiar dengan namanya. Nah, katanya bisa di Googling ya, Naning itu lokasinya di mana. Nah, di sini ada beberapa tampilan ya, kampusnya. Jadi, ini untuk building construction, artinya kalau memang kalian dari mahasiswa sipil, mau ke Cina untuk selama 1-2 tahun ya, ini nanti akan kuliahnya di GXVC. Artinya nanti lulus, itu dapat ijazanya 2 PNJ sama ijazah dari GXVC. Nah, di sini ada biaya ya, ada biaya yang perlu dikeluarkan, terutama untuk tahun ke-2 ya, tahun ke-2 karena enroll di GXVC. Ya, itu pertama ada tuition fee atau uang kuliahnya, ini berlaku untuk 1 tahun. Nah, ini kita pakai kursnya ya, kursnya itu 1 RMB atau yuan ya, 1 yuan, itu adalah 2.000 rupiah. Jadi, gampangnya kalau 4.500 x 2.000 jadi 9 juta ya, jadi ini estimasi ya, sekitar 9 juta per tahun. Kemudian ada asuransi 1,6, ada health check, ya ini wajib ya. Health check itu jadi ada, kalian wajib untuk tes medical check-up di sana. Nah, untuk textbook, ini sebenarnya tergantung pengeluaran, ini bisa 0, bisa juga ada ya, tergantung kalian mau beli buku atau enggak. Nah, kemudian yang wajib lagi adalah residence permit, ini sekitar 800 ribu. Nah, untuk akomodasi, akomodasi itu apa? Akomodasi itu adalah tempat tinggal, tempat tinggal atau dormitori, itu diberikan secara gratis. Tapi kalian tidak sekamar sendiri ya, jadi dormitori biasanya ada yang sekamar ber-4, ada yang sekamar ber-6. Nah, kemudian estimasi berapa sih? Jadi, yang harus kalian keluarkan adalah untuk biaya makan ya, untuk biaya makan. Nah, kalau biaya transportasi, ya rata-rata ya, politeknik di sana itu, dormitorinya itu di dalam kampus. Jadi, enggak perlu transportasi dari, kalau mau ke kampus tinggal dengan kaki saja, udah nyampe. Nah, ini kebutuhannya itu sekitar 70 ribu, ini buat makan, ini estimasi saja. Atau kalau kita, kurang lebih ya, kita pentokin, itu sekitar 2 jutaan per bulan untuk makan, gitu ya. Untuk makan, atau kebutuhan sehari-hari ya. Nah, sehingga kalau kita totalkan dalam 1 tahun, itu sekitar 36 juta sampai 37 juta ya, untuk 1 tahun. Artinya di sini, kos ya, kos per bulan itu sekitar 3,1 juta, kurang lebih ya. Nah, ini sudah termasuk tadi, UKT tadi ya. Nah, ini untuk yang di XPC ya, untuk Building Construction. Lalu, kampus yang kedua, kampus yang kedua itu adalah Liu Zhou Vocational Technical College ya, atau LVTC. Nah, ini untuk bidang Electrical and Automation Technology. Kurang lebih, harganya, estimasinya, enggak jauh berbeda ya, sekitar 36 juta 700 atau sekitar 3,1 ya, untuk per bulan. Nah, ini ada beberapa ya, rincian biayanya. Nah, yang membedakan di sini, di Liu Zhou ini, ada kemungkinan dapat beasiswa ya. Sedangkan kalau untuk yang Guangxi ini, di XPC, dia belum ada info, apakah dia bisa ngasih beasiswa atau tidak. Tapi untuk yang Liu Zhou, ini beasiswa ini hanya diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi ya, jadi ada seleksinya lagi. Ini lokasinya di Liu Zhou. Nah, kemudian, yang berikutnya adalah Sangsi Polytechnic Institute, atau SXPC ya. Nah, SXPC ini untuk bidang yang Missionary Manufacturing. Nah, lokasinya di Sianyang. Nah, ini dekat dengan Sian. Jadi, ini bukan di Beijing ya, jadi agak jauh lagi. Nah, di sini kurang lebih ya, sekitar 36 juta sampai 37 juta untuk satu tahun ya, sudah termasuk UKT. Oke, jadi kalau per bulan sekitar 3,1 juta. Lalu, yang ini adalah untuk yang manajemen accounting. Manajemen accounting di Guangxi Financial Vocational College. Ini lokasinya ada di Naning. Sama seperti GXPC ya. Nah, ini estimasi total sama ya. Ini agak lebih murah sedikit ya. Mungkin sekitar 3 juta. Ini untuk per bulannya, ini sudah termasuk UKT ya. Jadi, kurang lebih yang disediakan, itu dananya sekitar segini selama satu tahun. Nah, ini berikutnya adalah bidang Municipal Engineering atau di bidang sipil ya. Ini lokasinya di Hangzhou. Hangzhou ini mungkin kalau kalian dengar ASEAN Games ya, tahun 2023 yang baru selesai aja. Ini lokasinya di Hangzhou. Nah, jadi ini untuk bidang Municipal Engineering, sama ya. Kurang lebih, biayanya itu sama. Sekitar 36 sampai 37 juta. Nah, gitu. Jadi, ini semuanya sama ya. Semuanya sama, dapat akomodasi free. Dan di sini juga ada kesempatan untuk mahasiswa berprestasi ya, untuk mendapat beasiswa. Nah, selanjutnya adalah di Hangzhou ya, Electric Power College. Ini untuk bidangnya adalah Renewable Energy. Nah, ini agak sedikit mahal sedikit ya, karena ini agak estimasi dari mereka. Ya, sekitar 37 sampai 38. Dan di sini juga ada peluang untuk beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi. Nah, jadi ini untuk rekap biaya ya. Rata-rata ya. Jadi, kalau misalnya di tolerta-rata per bulan, itu sudah termasuk UKT dan lain-lain ya. Insurans itu kalian sekitar 3 jutaan per bulan. Ini sudah sama makan dan itu ya. Ini biaya hidup sama UKT buat kuliah itu 3 jutaan. Nah, tapi ini di luar biaya visa ya. Biaya visa itu, visa Cina itu sekitar 1 jutaan. Kalau yang single entry, yang bukan student ya, itu sekitar 800-an. Jadi, kurang lebih ya, ini biaya estimasi ya. Sekitar 1 juta. Nah, kemudian biaya tiket pesawat, itu sekitar 5 sampai 10 juta. Ini estimasi saja, PP ya. Pulang pergi sekitar 5 sampai 10 juta. Nah, kemudian ada UKT ya. Jadi, UKT itu ada yang dibayarkan ke Cina, sama nanti ada yang dibayarkan ke PNJ. Kenapa seperti itu? Karena ini sebagai syarat ya. Syarat sebagai mahasiswa aktif. Tapi nanti besarnya tentu akan ditentukan kemudian. Artinya, kalian mungkin kalau kena yang kelompok UKT paling mahal, tentu tidak akan semahal sekarang. Karena kalian belajarnya di Cina ya, tidak di PNJ. Tapi ada tetap ya, yang harus dibayarkan ke PNJ. Nanti untuk skema pembayaran, misalnya bayar UKT ke Cina, hanya bagaimana, dan lain-lain, itu nanti akan secara teknis akan diberitahu kemudian. Ini cuma sebagai informasi saja. Nah, kemudian ini kalau mau tahu lebih jelas ya, profil dan kampusnya seperti apa, dan yurikulumnya ini bisa diakses di link ini. Baik. Itu saja yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan, kalau ada. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, ini dari Putri ya? Iya, betul. Mahasiswa tingkat 1, semester 1, dan programnya adalah D3 ya. Untuk yang saat ini. Untuk yang 1 plus 1 plus 1 dengan Cina. Karena kalau sudah semester 3, itu artinya jadi nambah. ada lagi yang mau disampaikan. Teman-teman ditanyakan. Oke, jadi di sini sebenarnya ya. Program ini ya, ini adalah program Degree ya. Degree itu artinya dia mendapatkan ijasa. Nah, namanya Degree ya, memang tidak gratis ya. Ya, ada biaya. Nah, itu sebenarnya bisa dihitung ya. Dengan kira-kira ya, biaya di Indonesia itu berapa, dan biaya di luar itu berapa. Dan ini pengalaman, yang lebih penting itu adalah pengalaman. Memang di sini, kita tidak ada skema biasiswa dari PJ, belum ada ya. Nah, tapi kita tidak tahu. Cuma silakan kalau mau daftar ya. Ini bagi yang memang ada dana. Nah, kemudian apakah ada program exchange ya. Nah, ini tidak masuk di dalam program ini ya. Semester 5, apalagi sekarang semester 5. Semester 5 itu, apa ya, ini memang kalau exchange biasanya ada ya. Tapi itu terbatas ya, terbatas. Contoh ya, yang saya tahu ya, ini adalah kalau yang di LVTC ya, saat ini ada yang exchange memang. Tapi itu program khusus untuk mahasiswa yang di bidang perawatan, perawatan mesin kerjasama dengan Liu Gong. Saat itu yang ada saat ini itu ya, untuk yang semester 5. Dan itu juga seleksinya dari semester 4. Itu ada seleksinya. Jadi awalnya 80 mahasiswa, kemudian diseleksi menjadi 20 mahasiswa yang berangkat. Tapi itu khusus di jurusan teknik mesin, terutama di bagian perawatan, alat berat. Yang saat ini ada ya. Nah, untuk dengan kampus yang lain ya, saat ini belum ada. Kalau Bang Tori ini dari mana ya, kalau boleh tahu? elektro ya, oke. Dari elektro. Ini ada case Jonah ya. Case Jonah ini bukan yang lagi di Liu Gong, di LVTC ya? Ya benar. Oke ya. Bagaimana di Liu Zhou aman? Di Luan aman banyak. Oke ya. Oke, seperti itu ya. Ada yang lagi mau ditanyakan? Jadi kalau untuk saat ini ya, exchange ya saat ini yang LVTC ya. Ini contohnya nih, ada yang lagi gabung, Chris Jonah ya. Ini gabung lagi di China ya saat ini. Cuma itu ada seleksinya dan khusus untuk jurusan tertentu saja. Nah, yang ini L11 plus 1 ini adalah program degree, artinya kalian dapat jasa. gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampaikan. Kalau tidak ini memang tidak terlalu efektif ya. Cuma nanti kami akan coba usahakan untuk informasi ini masuk, nanti kamaran kami sebar juga ya. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan lain-lain. Kalian nanti mudah-mudahan ya nanti ada yang berminat ya. Karena ini pilot project memang di awal ya ini. Kita nggak tahu ya. Jadi kalian jangan jipair dulu dengan pembiayaan ya. Bisa jadi nanti ya kalau disetujui bisa saja ada pembiayaan. Ini tergantung dengan berapa orang yang daftar. Kalau memang ternyata sedikit gitu ya, bisa jadi. PNJ mau membayarkan. Ada biaya yang dibayarkan pada PNJ. Jadi kalian jangan takut dulu dengan biaya. Tapi saya tidak menjanjikan ya. Selain itu saya tidak menjanjikan apakah PNJ membayaran atau bisa membayaran atau tidak. Oke, kayaknya nggak ada ya. Sudah cukup jelas ya. Dari Bu Risa atau Bu Dewi mungkin ada tambahan. Sudah Pak. Mungkin ini aja Pak biar proaktif juga kita bisa minta bantuan lengkap prodinya untuk yang berminat misalnya kayak gitu. Ya karena ini kan kayak kurang kurang tepat ya sasarannya sih ya. Mereka nggak tahu mungkin informasinya belum gitu dari prodinya kan yang kayaknya yang bergabung semester akhir. Banyaknya gitu. Oke Bu, nanti kita coba sosialisasi ulang. Lebih proaktif. Mungkin kalau nggak sesi begini juga bisa di lewat surat atau bukti. Tertulis gitu kita biar langsung tepat sasaran juga ke mahasiswanya yang sebutnya ini tidak ada karena memang kan belum nyampe gitu. Bisa lewat sana ya gitu. Ya mungkin itu saja lagi ya. Slide-nya juga bisa sih mungkin harusnya dikirim ke kaprodinya tapi di make sure terus sama disediakan form misalnya tertarik bisa mengisi form gitu Pak. Jadi kita lebih dua arah ya. Persyaratan untuk saat ini untuk pendaftaran hanya paspor saja Bu ya? Iya. Ya yang pertama kan selain paspor kan harus pasti harus menyampaikan ke orang tuanya ya. Iya. Komitmen gitu bersedia. Oke kalau tidak ada mungkin kita cukupkan saja Bu ya. terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ada yang berminat atau kalau belum berminat mungkin bisa menyampaikan informasinya ke rekan-rekan nya. Dan saya, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak nanti di slide-nya disertakan juga Pak kontraknya KAU. Oke. Oke Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.